Oke teman-teman semua hari ini saya akan mencoba membuat umpan ikan emas ya ini ada 5 butir kuning telur yang sudah kita masak lalu kita kupas dan kita hanya ambil kuningnya saja ini akan kita langsung aduk saja ya teman-teman oke kita aduk hingga benar-benar hancur ini 5 butir kuning telur kita hancurkan sampai benar-benar halus oke ini biasa kita pakai di lomba-lomba setelah hancur lalu kita masukkan yaitu susu susu denkau ya susu denkau ini sangat bagus sekali untuk terutama untuk percampuran antara kuning telur dan oke setelah itu kita buka susu kita masukkan ke dalam wadah lalu kita aduk lagi hingga rata seperti ini teman-teman aduk terus hingga rata setelah itu kita masukkan air yang telah kita siapkan itu bisa air panas karena umpan ini akan kita kukus ya jadi jangan ragu-ragu masukkan saja airnya kita aduk hingga rata ini kita memakai 5 butir kuning telurnya saja ya silahkan dicoba ini cukup ampuh di empang pemancingan kita aduk lagi tidak rata nah setelah adonan ini cukup rata oke kita tambah airnya lagi secukupnya nah ini teman-teman ada tinggal mungkin seperempatnya atau setengahnya ya setengahnya pelet gitu yang sudah kita pakai ini kita masukkan saja secukupnya saja jadi teman-teman harus bisa menakar juga saya akan masukkan seluruhnya yaitu ini setengahnya ya setengah dari pelet cap gitu oke jadi teman-teman bisa memakai pelet untuk membuat dasarannya saja ya untuk membuat dasaran umpan yang biasa dipakai yaitu umpan putih oke tidak perlu terlalu rata untuk peletnya biar nanti terbiar ikan emas akan mencium aroma peletnya setelah itu ini ada namanya pelet 48 yaitu pelet ketih teman-teman nanti bisa mencobanya ini karena saya tidak ada sendok tapi saya bisa memberi takaran yang pas itu sekitar 2 sendok saja oke lalu kita aduk kembali hingga rata jadi teman-teman harus tahu kalau untuk umpan harian ini biasanya ini kurang cocok karena umpan harian itu ikannya itu sudah lama di dasaran ikan sekitar mungkin sekitar kadang tidak terkena pancing sekitar 2 minggu jadi untuk umpan putih biasa jarang digunakan untuk di tempat-tempat harian jadi teman-teman baiknya kalau umpan harian itu pakai pelet saja dicampur dengan e-bigi itu oke setelah itu teman-teman tambahkan air lagi secukupnya saja dan baik-banyak nanti akan kita kukus dan kita pakai deho setelah di empang pemancingan aduk lagi hingga benar-benar rata oke setelah itu untuk menambah aroma teman-teman juga bisa pakai ini namanya cap jempol ini cukup bagus digunakan biasa teman-teman pakai ini keju susuk oke karena ini untuk umpan putih kita pakai saja beberapa sendok oke karena tidak ada sendok tapi teman-teman juga bisa menakar ini ukurannya sekitar 2 sendok lalu teman-teman bisa aduk kembali hingga benar-benar rata seperti ini teman-teman nanti kita aduk kembali ke rata setelah itu kita masukkan ke dalam plastik setelah itu teman-teman bisa kukur 10 bisa kukus ya 10 atau direbus 10 sampai 15 menit ini akan mengeras nanti setelah itu teman-teman nanti bisa memakai yaitu deho atau sandbell di tempat mancingan lebih bagus lagi teman-teman bisa pakai keroto keroto itu bagus sekali ya untuk merangsang ikan untuk makan tapi kalau kerotoknya harus keroto yang benar-benar bagus biasanya tuh keroto yang metik di di pohon oke setelah kita aduk hingga rata kita akan menyiapkan yaitu plastik lalu akan kita masukkan adonan ini ke dalam plastik selamat menikmati 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 Hai salam mancing mania oke teman-teman jadi nanti setelah kita kukusnya ini dehonya ya nanti teman-teman pakai deho atau sambil di empang pemancingan dan jangan lupa teman-teman juga harus diaduk ya yang halus sekali sampai halus sekali ya untuk dehonya lalu teman-teman bisa campur dengan umpan yang kita buat tadi semoga ini jitu sekali ya buat teman-teman yang mau membuat umpan putih Oke saya rasa begitu saja tambahan saja ini semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman Oke salam mancing mania ya